Hai jadi jumpa lagi nanti ya bye 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 bye-bye kita sekarang sudah di top jadi kita ternyai satu tangga lagi satu tangga sekali lagi baru bisa oke Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh ini kita lanjut lagi untuk melihat sarang burung elang di atas ketinggian 40 meter di tower ya kan kawan ya jadi hari ini kita harus berhati-hati betul kena sebelum aja tuh kita periksa dulu keliling-kelilingnya ya tower nih di bawah takutnya ada sarong tahun das lagi sarong walet kita langsung lagi menuju ke towernya kita akan pasang safety manjak ya terima kasih pada kawan-kawan semuanya yang sudah menonton video ini semoga terhibur dan hari ini saya tidak membawa ikan lagi kena tower ini baru bukan tower yang biasa saya panjat ya kawan-kawan ya kalau yang tower yang biasa saya panjat itu nanti saya akan ambilkan juga videonya setelah video ini kita langsung ke sana oke jangan lupa kawan-kawan like comment dan subscribe channel saya dan nyalakan loncengnya kita lanjut ke atas kita masuk dulu oke ini posisinya jadi ini banyak sampah-sampah yang apa ya sarang burung macam ini ranting-ranting ini kawan-kawan ya ini ranting-ranting itu anu kawan-kawan pinang jadi dia untuk posisi tower itu kaki empat ya oke kita pasang safety dulu bagaimana kita manjat lagi seperti ini tuh huuuhu di atas kawan biar dia naik aduh kalau saya lihat ya itu dia kita sudah bersedih di barnaj kedua cek ini tuh kolej itu di atas jari sinyal huh oke kawan-kawan kita sudah dekat sekali dengan sarang burungnya tapi induknya PRINGJAR dia sangat garang, berarti dia kalau dah garang seperti itu, biasanya dia ada tanahnya tapi kali ini saya hanya ingin memperlihatkan saja kepada kawan-kawan semua ya, saya tak mengambil dia, tak membawa pulang, tak membawa turun ya karena saya ada kawan-kawan saya juga tiga di bawah oke, terima kasih kawan-kawan saya yang sudah menonton video ini, semoga terhibur dan berikan komen-komen kawan-kawan yang terbaik ya saya hari ini tidak membawa makanan sama sekali kalau misalnya dia sudah ada anaknya, karena setor ini baru juga saya panjang nah ini induknya, berkeliaran ya, saya takut dia nyambar saya saja, makanya kita gunakan safety betul-betul ya tuh, kamu bisa tengoklah dia karena di daerah ini memang betul-betul ya, pohon kayu yang tinggi-tinggi itu betul-betul tak ada di daerah sini karena dah dijadikan kebun kelapa, kebun getah, macam itu kamu bisa tengok, itu banyak pinang di sini, di sini batang kelapa, tuh, makanya dia tak ada, nak bersarang tempat yang tinggi-tinggi itu dah tak ada kecuali di tower oke, saya betul-betul dah di atas, dah di bawahnya ini jadi posisi kita itu tak bisa nak masuk dari lorong ya seperti video yang kemarin juga untuk lorong kita nak manjat tangganya itu dah ditutup sama sarang burung ini seperti ini tuh kalau kamu bisa tengok jadi posisinya itu kita nak naik, susah betul kan kawan-kawan kita tetap harus nyebrang juga di luar tangganya tapi posisi yang kita ingin di sini cuma agak sulit kamu bisa tengok sendiri posisi saya ini oke jangan ditiru ya kawan-kawan ini hanya bisa yang dilakukan pada yang sudah biasa saja kita harum aja dari luar seperti ini tapi saya harus gantung safety dulu kawan-kawan kita harus gantung safety dulu, kawan-kawan susah kita nak manjat ngeri ya saya takut apa burungnya itu dia nyambar kalau nyambar itu yang bahaya oke ini kita sudah aman pekali kalau kamu bisa tengok jadi kita akan meputar seperti ini oke kita sekarang sudah di top jadi kawan-kawan yang nonton masih penasaran saya belum bisa lihat juga belum bisa nampak anak burungnya apa oke kawan-kawan jadi kita naik satu tangga lagi satu tangga sekali lagi baru bisa kelihatan anaknya tapi posisinya kita macam gini betul terselit-selit tapi anak ikan saya tak bawa kalau ada anaknya ya nanti kita ulangi lagi lah kalau misalnya kita buat lagi videonya oke kawan-kawan oh my god aduh ini memang betul-betul kita butuh episode kedua atau episode ketiga kawan-kawan karena dia masih telur masih telur masih telur lagi kita posisinya cenggini aduh wuhuu ada ada dua dua kawan-kawan telurnya dua jadi kalau kawan-kawan nak cari bulu perindunya itu saya tak tahu bentuk dia macam mana jadi kalau kawan-kawan yang tahu komen di bawah ya bulan lah ya itu baru dia akan netas sekarang ini masih telur betul-betul masih telur seperti ini nah ini tuh oke ha dan induknya itu di atas saya kawan-kawan bisa tengok saya takut dia nyambar kalau dia nyambar dan matuk ataupun nyakar itu sangat bahaya buat keselamatan saya ya jadi kita harus betul-betul berhati-hati dan waspada juga mata kita harus tengok-tengok posisi induk lang itu gimana nah ini dia akan ngejar kawan-kawan dia nak nyambar mampus kita woy dia nak nyambar woy bukan dia mau nyambar dia mau nyambar mau dia mau nyambar oh itu di atas saya jangan bisa tengok tuh itu induk langnya tuh lang saya tak mengganggu ya saya cuma nak nengok saya nak nengok sorry sorry iya iya itu kawan-kawan bisa tengok kan bisa kelihatan dia ada dua satunya sebelah sana jantan oke jadi ini rezeki anak soleh nih kawan-kawan bismillahirrahmanirrahim saya tak bahas sarung tangan pula ya jadi ini akan mungkin dalam seminggu lagi akan menetas ya kawan-kawan ya ini telurnya besar panas ini sorry ya burung ya saya coba pegang dulu telur mu dia sudah ringan kawan-kawan berarti dia sudah berbentuk anak ini ya paling dalam 2-3 hari lagi akan netas nih jadi kalau misalnya saya ada waktu lagi saya akan kesini lagi saya akan ambil nanti apakah dia sudah menetas atau belum ya dia 2 seperti ini nah ini 1 lagi yang 1 lagi kecil ya kawan-kawannya kawan-kawan bisa tengok sendiri ini kalau saya ambil 2-2 nya itu saya bandingkan kawan-kawan bisa tengok nih macam gini jadi dia yang sebelah kanan itu kecil besar sebelah kiri itu kecil jadi yang sebelah kanan itu betina yang sebelah kiri itu jantan oke oke kita taruh sini lagi jadi macam inilah ya bentuknya itu sarang burung elang kalau elang ini saya tak tahu kalau di sini sebut elang elang putih lah ataupun elang elang laut macam mana ya ada yang bilang juga itu elang wesbeka ataupun raja wali karena elang ini sangat dilindungi sekali ya kawan-kawan jadi saya tak bisa juga nak sembarang-sembarang juga membawa turun atau macam mana dia bentuknya macam gitu aja kawan-kawan ya oke lah bau dia macam telur bebek ini kalau jatuh marah betul lindungnya sama saya dan bunuh-bunuh dia banyak betul mungkin kalau kawan-kawan ada juga yang komen ya atau beberapa tanya-tanya untuk masalah bunuh perindu itu jelas ada kan kawan-kawan tapi dia harus diambil dengan sarang-sarangnya ini turun ke bawah terus kita taruhkan di air yang mengalir nanti kalau dia berlawanan ataupun yang melawan berarti itu buluh perindu tapi saya tak bisa nak buat turun dia macam inilah bentuknya untuk sarang elang ya dan telur elang yang ada disini jadi kita akan buat videonya lagi nanti semoga kawan-kawan tetap selalu memberi support di channel saya yang ingin berkembang ya dan terima kasih juga subscriber baru saya dan subscriber lama saya yang sudah menonton video ini semoga kawan-kawan yang di luar sana tetap sedang keadaan selalu sehat walviat dimanapun kawan-kawan berada jadi sekian dulu video dari saya jumpa lagi di video berikutnya dan saya akan lagi terbang lagi ke desa bungur kita akan lihat disana disana ada juga sarang elang jadi kita lanjut di kesana ya jadi video ini akan berlanjut terus ya kawan-kawan ya karena yang disana tadi ada sarang tawun tetap saya manjat dan disini masih berubah telur dan yang di bungur kemarin itu saya sudah ambil bulan kemarin itu dia sudah ada telur mungkin sekarang dia sudah menetas jadi kita langsung kesana oke jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb bye-bye oke lang ya terima kasih saya sudah melihat telormu jadi jumpa lagi nanti ya bye-bye nah itu lang ya bye-bye ada dua aja oke sekian dan terima kasih oke 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 kawan-kawan kita turun lagi oke 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 bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati